Setelah Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023, skuad besutan Sinta Eeyong dipastikan bermain di Piala Dunia U20, dengan status sebagai tuan rumah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa PSSI sedang mengusahakan naturalisasi pemain muda, untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Dari sekian banyak nama pemain keturunan yang menjadi target, ada dua pemain muda yang menyatakan minatnya untuk menjadi WNI, yaitu Ivan Jenner dan Justin Bukner. Selain Ivan Jenner dan Justin Bukner, berikut nama-nama pemain muda berdarah Indonesia di Belanda yang sedang didekati untuk proses naturalisasi jadi WNI. 1. Deleanu Arps, back tengah PSV Eindhoven, pemain kelahiran tanggal 27 Mei tahun 2003, yang punya pengalaman bersama Timnas Belanda U17. 2. Semdekers, back kanan Az Alkemar. Ia juga pernah memperkuat Timnas Belanda U18. 3. Giovanni Riksgrove, back kanan Almeresiti berusia 17 tahun yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya, orang Jakarta. 4. Ziko Jamaisori, gelandang serang P.E.C. Zole. 5. Rafael Struik, gelandang serang Ado Denhaq. Dalam kasus ini Hasani Abdul Ghani mengaku sudah kapok mengurus proses naturalisasi, karena ada tantangan tersendiri dalam membuju pemain keturunan yang masih usia belia. Pasalnya, walaupun banyak pemain muda yang tertarik untuk dinaturalisasi, namun belum tentu orang tua mereka merestui. Pengalaman saya kemarin, 3 pemain ini, Sandy Wals, Jordi Amat, Pardin Amat tidak ada ikut campur orang tuanya, ungkapnya. Soal ini diputuskan oleh pemain itu sendiri untuk menyatakan mau jadi WNI atau tidak. Sedangkan anak-anak yang main di U20, rata-rata umurnya sekarang masih 18 tahun. Pengalaman saya kemarin di Belanda, orang tuanya ikut terlibat, jelas Hasani Abdul Ghani. Bagaimana menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini jangan lupa like, subscribe dan share. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!